Puluhan hektare lahan perkebunan di Pangandaran mengalami kebakaran hebat. Belum diketahui penyebabnya, kebakaran ini terjadi di wilayah Dusun Paliken, Desa Pasir Goulis, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Rabu, 25 Oktober 2023, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya pepohonan yang nyaris ludes terbakar. Akibat kebakaran tersebut, dua bangunan warung kopi dan satu saung milik warga ludes terbakar, Kepala Desa Pasir Goulis, Yoyo Sudaryo, membenarkan adanya kebakaran yang terjadi di wilayahnya. Kebakaran terjadi mulai sekitar jam 1 siang, api merambat kerumput ilalang, pepohonan, dua bangunan warung dan satu saung server wifi, ujar Yoyo saat dihubungi tribunjabar.id melalui WhatsApp. Rabu, 25 Oktober 2023, sore, saat ini, kondisi api masih melahap lahan perkebunan karena kencangnya angin dan banyak material yang mudah terbakar, saya juga sudah menghubungi tim damkar dari Pangandaran dan mereka sedang di perjalanan. Mudah-mudahan cepat sampai dan cepat padam, ucapnya, sembari menunggu mobil damkar, pihaknya bersama warga setempat berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya, tentang penyebabnya, kami belum tahu karena masih upaya pemadaman. Kerugian juga kami belum bisa taksir, kata Yoyo.